Pemimpin Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh untuk periode 2017-2022. Hal itu diputuskan dalam Sidang Paripurna Ulama II, MPU Aceh di Aula Lembaga tersebut di Lampenerut Aceh Besar Rabu Siang. Seluruh peserta sidang setuju dengan cara aklamasi, sebab ketiga calon kuat ketua tidak bersedia menjadi pimpinan MPU Aceh periode 2017-2022. Sebagian besar peserta meminta kepengurusan lama MPU Aceh dipilih kembali. Pimpinan Sidang Paripurna khusus Tengku Daud Zamzami akhirnya pun mengetuk palu tanda disahkannya pengurus baru. Ada pun hasil pemilihan yaitu Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Muslim Ibrahim MA, Wakil Ketua I Tengku Daud Zamzami, Wakil Ketua II Tengku Faisal Ali, dan Wakil Ketua III Tengku Hasbi Al-Bayuni. Apakah saya yang dari sana saja menjadi Ketua MPU, kemudian apakan yang perlu ini, maka kami mempunyai keadaan. Kesediaanlah bapak-bapak ini yang mempunyai. Abu Muslim, yang Tengku 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 Tengku. Abu Muslim, yang Tengku 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 T Dari ulama yang jumlahnya lumayan banyak, karena sampai lari di tetip kaya darah itu. Tapi di sisi yang lain saya sedih. Sedih saya karena saya menginginkan tumbuhnya generasi-generasi baru. Jadi kalau kita yang sudah ketika kita tetap di situ, kapan bisa tumbuh generasi baru? Saya melihat orang sekarang banyak yang pinter, itu sebenarnya yang saya inginkan. Makanya sampai dua kali, mungkin kalau tiga kali diedarkan kertas, saya akan menyatakan juga tidak usia. Jadi kita sudah begini, bagaimana ya? Kita harus rujuk juga kepada musyawarat. Karena musyawarat memang ciri-ciri orang mu'min. Bermusyawarat itu adalah ciri-ciri khas orang mu'min. Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV Abang, Abang, Abang.